Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh manitia yang berkenan mengundang saya pada hari ini Ini adalah suatu kehormatan di mana saya boleh berbicara di forum internasional yang sangat terhormat ini Saya diberikan tema, temanya adalah melindungi generasi muda dari radikalisme dan terorisme dalam platform cyber Saya akan memberikan gambaran singkat mengenai kondisi, kondisi globalisasi yang saya pahami dan kaitannya dengan radikalisme serta terorisme dalam platform cyber dan hubungan antara radikalisme dan terorisme di platform cyber Islam tidak identik dengan radikalisme dan terorisme Tetapi Islam adalah penuh cinta kasih dan cinta damai Namun saat ini berkembang seolah-olah yang dikembangkan adalah isu-isu negatif berkaitan dengan hal tersebut Tetapi sekarang itu seperti kalau Islam selalu berhubungan dengan terorisme dan radikalisme Kami, antara bangsa Indonesia, merupakan penduduk muslim terbesar di dunia yang merasa dilugikan dengan adanya radikalisme dan terorisme yang meraja lelah di dunia sekarang ini Indonesia adalah salah satu negara yang merasa terbesar di dunia yang merasa bahwa Islam adalah penuh cinta dan terorisme yang besar di radikalisme dan terorisme Bangsa Indonesia adalah the land of harmony in the world Dan itu telah ditunjukkan oleh Presiden pertama kami, Bung Karno, pada konferensi Asia-Afrika tahun 1955 Yang menginisiasi gerakan non-blok dengan politik bebas aktif Artinya, kita harus punya kemandirian di dalam menjalani kehidupan dunia kita Tidak perlu ikut ke kiri ataupun ke kanan Saat ini, kondisi globalisasi telah memanipulasi cara berpikir kita sebagai manusia Globalization, at this point in time, has manipulated the way we think as humans Yang tanpa disadari, segala program yang ada membuat dunia nantinya akan di-control Without realizing, these values that are held by globalization will make the world controlled by these values itself Ada tiga program besar dari globalisasi adalah money, power, and control population The three biggest goals in this program are money, power, and control Money, mereka sudah kuasai They have already controlled money Dengan sistem monetar dunia yang didigitalisasi Sehingga kita tidak bisa keluar dari sistem tersebut They have done this by a digitalized world monetary system And they have made it in a way where we cannot come out of this kind of system Setelah sistem monetar dunia dikuasai, kemudian akan mendapatkan power Dan masuk ke dalam pemerintahan-pemerintahan yang ada Bukan saja pemerintahan di seluruh dunia After this monetary has been implemented, this will also be interfering with the power and also governments around the world Dan sistem yang akan ditawarkan adalah sistem untuk menyatukan seluruh sistem di dunia Dan sistem itu adalah sistem non-state actor atau non-government organization These systems will create one whole worldly system that is non-governmental Setelah sistem itu berjalan secara digital Maka akan terjadi control population terhadap seluruh dunia After these programs and these systems control the world And after that, this will become something that is prevalent in the world itself Dan strateginya yang mereka lakukan adalah Terstruktur, sistematis, dan masif Terstruktur, artinya mereka mempunyai organisasi dan pastinya mereka mempunyai dana yang begitu besar Structured in the sense that they have organizations and also they have the funds that are able to fund these programs Dengan langkah-langkah yang dilakukan begitu sistematis dengan cara yang paling disenangi oleh manusia Yaitu mudah, cepat, nyaman, dan terakhir luxury With these steps that are fast, easy, and also luxurious that will make people want to go along with these programs and strategies Demikian pula cara Cara mensosialisasikan radikalisme Yaitu mudah, cepat, dan nyaman This is also what we see in the socialization of terrorism which is easy, fast, and also comfortable Dengan merubah mindset Bahwa Membunuh orang kafir Masuk surga Ditunggu sama Bidadari This is by creating the mindset that if we kill the infidels we will automatically go to heaven and also be greeted by angels Inilah cara memanipulasi mindset yang membuat mudah Tanpa perjuangan, tanpa harus berbuat baik dalam kehidupan Langsung bisa mendapatkan apa yang diharapkan Padahal itu adalah manipulasi mindset This is the kind of manipulation that is going on in today's society Where people think that it is easy and it is very achievable to achieve what they want in heaven Even though this is not what is going on Dan cara menyebarkannya begitu masif Karena adanya teknologi, informasi, dan komunikasi Yang kita bawa semua di tangan kita saat ini This information is spread very easily because of the information and technology that we have today Di mana gadget Di mana teknologi yang kita pegang sekarang di tangan kita Itu mempunyai gelombang Elektromagnetik yang mempunyai kebuatan hipnotis Yang saya sebut dengan hipno-elektromagnetik The gadgets that we have today are equipped with electromagnetic waves that we That we believe induces the electro-hypnosis Itulah yang membuat selama ini sangat sulit Kita menghadapi hoaks Ujaran kebencian maupun penyebaran paham radikalisme This is what makes it very hard for us to go against hoaxes and all of the hate speech Karena alat yang ada di tangan kita saat ini Itu langsung menghancurkan, merubah struktur DNA dari tubuh setiap manusia Because the gadgets that we are holding in our hand right now are what is ruining the DNA The DNA structures in our body Therefore it is also making it easier for these values to be implemented Mungkin ini hal baru yang baru rekan-rekan semua dengarkan Tetapi saya mau menyatakan bahwa Dengan struktur DNA yang berubah Akan merangsang membransan dalam tubuh manusia Memproduksi hormon dan enzim yang meracun This change in DNA structure will also induce hormonal changes in the human body Yang pada akhirnya merusak sel-sel dalam tubuh manusia Yang akhirnya dapat memanipulasi mindset kita This will break the cells in our bodies and will also play a role in manipulating human's minds Inilah kuncinya kenapa hoax, hate speech, maupun radikalisme begitu mudah menyebabkan tanpa bisa terkendali This is one of the key points in why hoax's radicalism and also hate speech is very widespread Karena di dalam alat ini ada kekuatan hipnotis Kita membeli dengan uang kita Namun kita tidak punya otoritas untuk mengontrol alat ini Yang mengontrol bukan kita Tetapi yang membuat alat ini Because as humans, as having these gadgets, as owning these gadgets We have the authority to buy these But we also are being controlled by the gadgets itself Buktinya adalah Ketika kita mau mengikuti aplikasi tersebut Kita harus menyetujui term of condition-nya dengan agree Kalau tidak agree, maka alat ini tidak bisa kita gunakan lagi One proof that is shown in this theory is that whenever we have to download applications We usually have to check the box that says terms and conditions We have to agree Inilah salah satu cara menguji sistem dunia dengan sistem informasi dan komunikasi yang membuat seluruh dunia, termasuk kita hari ini, tidak bisa lepas dari alat ini This is the key point in how these strategies are being set and being implemented so that the whole world will be locked in this system Ini yang saya sebut dengan by design This is what he believes that is called by design Dan Perbecahan konflik yang terjadi, ini juga by design These conflicts that are happening are also by design Mereka awali dengan cara apa? Melakukan fear engineering Membuat ketakutan seluruh dunia Sehingga mendapatkan legitimasi untuk Untuk melakukan apa saja Contoh ISIS, itu by design Terrorism, by design This is what is being implemented by society in their minds This is what is happening on in their minds Therefore, we believe that ISIS is something that is going on by design Even 9-11 is by design Kenapa? Karena kalau manusia takut, otak purbanya akan keluar melindungi diri Self-defense, atau mencari pertolongan When humans become scared, this is where their self-defense mechanisms come out Inilah yang akan dibuat, sehingga kita meminta pertolongan Padahal yang menakut-nakuti kita, itu nanti yang akan menolong itu This is where this self-defense comes in Because when we ask for the help, you're actually asking the help from the people that have actually instilled the fear and instilled the terrorism in ourselves Dan kita akan dijajak dengan menawarkan sejumlah dana untuk mengatasi hal-hal yang menakutkan kita tadi We will be conquered by them offering us some services that will actually take away our data Sehingga kita dijajak dengan upang mereka So we will be conquered by their money Dan mereka akan memaksakan konsep-konsep Mereka untuk dilaksanakan di setiap negara Supaya menjadi satu sistem dunia Menjadi satu sistem Yang akan membuat kita kehilangan jadi diri sebagai manusia So they will be able to force these concepts onto us And that they will be able to make a change in the world And following their concepts Dan sistem itu akan mengunci kita Kita nanti kehilangan tidak bisa mencipta Punya rasa lagi Punya kehendak Untuk berbuat sesuatu Karena kita harus Dipaksa untuk mengikuti sistem yang di standarkan These standardized systems will also make us be able to not feel human anymore We will not be able to do what we want based on our own wants And also this will be This will affect how the world affects us Kita saat ini sedang menuju kepada suatu kondisi Di mana seluruh dunia akan disatukan sistemnya Yang disebut dengan globalisasi We are coming to a phase where the whole world will be put into one system Which is called globalization Globalisasi hanyalah sistem Tetapi di atas globalisasi ada suprasistem Yang saya sebut dengan Life Engineering Globalisasi is only a system But above globalization is what we call a supersystem Suprasystem which is called Life Engineering Jadi apa yang sedang kita kerjakan saat ini Yang disebut dengan revolusi industri 4.0 dan sebagainya Itu adalah manipulasi kepada kita Sebenarnya itu adalah revolusi kehidupan The revolution The industry revolution 4.0 that we know today Is actually a manipulation into Into other programs that will be further manipulating us Awalnya kita berpikir bahwa kita mendapatkan keuntungan Dari kemajuan teknologi Tetapi Kerusakan yang diakibatkan Kerubian yang diakibatkan Lebih dahsyat daripada keuntungan Atau tawaran awal yang membuat kita mau menerimanya In the beginning we feel that we are being profited Off of these systems But after you look at it In the end we are actually the ones at fault No we are actually the ones that are That have to hold the bad side of revolution Dan pada akhirnya Kita Tidak Kita akan ditawarkan Dana lagi untuk menyelesaikan persoalan tersebut And in the end we will be offered more funds to Make this problem To solve this problem Dan akhirnya kita selalu bisa dikendalikan Dan tercapailah yang disebut dengan control population We will always be able to be controlled and in the end we'll reach a point where we are a controlled population Apa yang terjadi dengan teknologi Itu hanya untuk mencuri data kita Dan akhirnya kehidupan kita Dimanapun kita berada Bisa dikontrol What is happening now with our data is that it is being stolen as stolen data And this is going to be able to manipulate and also control our lives in the future Oleh sebab itu mari kita sadari semua Kita akan dibawa ke dalam satu kondisi yang perlahan Kita selalu berhitung segala sesuatu dengan matematika Tidak dengan kekuatan Allah Because of this ladies and gentlemen We are only going to count what happens to us mathematically And not because of the sake of Allah subhanahu wa ta'ala Saya mengajak kita semua untuk hidup Selalu mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita Karena hanya kembali terjadi diri kita sebagai manusia yang fitrah Maka kita bisa menghadapi Goncangan-goncangan yang akan terjadi di kemudian hari Let us all live in accordance to Allah subhanahu wa ta'ala's plans Because in the end what is going to happen We are all going to go back to him Indonesia adalah negara yang nusmantara Konsep hidupnya nusmantara Artinya makhluk mandiri yang menuju kepada fitrahnya Indonesia adalah negara yang percaya Dan semua orang akan kembali ke fitrah Dengan misi untuk mencapainya dengan melaksanakan Pancasila Sebagai misi mereka untuk mengamalkan Pancasila dalam hidup mereka Dimana sila pertama ketuhanan yang maha esa Yang artinya kalau kita percaya dengan Tuhan yang satu Maka kita harus menerima dengan ikhlas Perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan For the first point in Pancasila itself Is to believe in one God And this is something that Indonesians refer back to In being faithful towards their one God Karena waktu yang sangat terbatas Saya masih mau sampaikan banyak hal Namun mungkin nanti dalam sesi tanya ya wa Kita bisa berinteraksi lagi Saya akhiri apa yang saya sampaikan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh